Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbuat dengan fabrikasi 4nm dengan kode nomor SM7635 Sementara Redmi Note 14 Pro Plus 5G disebut kembali menggunakan SoC baru dari Mediatek yakni Dimensity 7350 Terbuat dengan fabrikasi 4nm TSMC menggunakan 2 core basis Cortex-A715 dengan speed 3 GHz dan 6 core efisiensi basis Cortex-A510 dengan speed 2 GHz Sementara GPU-nya menggunakan Mali-G610MC4 Nah, beralih ke pembaruan lain yakni pada aspek desain Perangkat yang lebih spesifik merupakan Xiaomi Redmi Note 14 Pro dan Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus ini disebut akan memiliki tampilan belakang yang mirip dengan bahasa desain kompetitornya yakni Realme 13 Pro Series Kini modul kameranya berbentuk lingkaran namun bukan lingkaran sempurna atau mungkin lebih tepatnya adalah berbentuk persegi dengan sudut-sudut yang lebih membulat Ukurannya pun dibuat cukup besar Back cover ini juga nampak masih dibuat curve atau melengkung di sisi kanan-kiri untuk kenyamanan saat digenggam Tentu ini menarik sebab desain back cover Xiaomi Redmi Note Series beberapa generasi terbaru dinilai cukup membosankan Sumber yang sama baru-baru ini juga menyebut bahwa Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus akan kembali mengusung kamera utama beresolusi 50MP sensor Sony kelas atas Namun sayangnya masih belum memiliki kamera telephoto Hanya ada kamera ultrawide beresolusi 8MP dan masih ada kamera makro beresolusi 2MP Kemudian bicara mengenai tampilan depan Xiaomi Redmi Note 14 Pro Series disebut akan menggunakan layar micro curve atau layar lengkung 2.5D seperti yang digunakan oleh Oppo Reno 12 Series Nampaknya tipe layar ini akan kembali menjadi tren Panelnya berjenis OLED beresolusi 1.5K dan juga refresh rate layar tinggi mencapai 120Hz lengkap dengan sensor penyertid di dalamnya Kemudian di bagian daya Xiaomi Redmi Note 14 Pro Series memiliki kapasitas baterai lebih besar mencapai 6000mAh Namun dengan teknologi pengisian ulang berdaya maksimal lebih rendah di 90W Fitur lain seperti dual speaker stereo, NFC dan jack audio, serta IR Blaster dan yang paling spesial, smartphone ini telah dibekali dengan sertifikasi IP68 Nah, informasi juga diungkap oleh situs Gizmo China yang menemukan sejumlah database IMEI yang disebut merupakan perangkat dari Xiaomi Redmi Note 14 Series Terdapat 9 database yang masing-masing merupakan Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, dan Redmi Note 14 Pro 5G Masing-masing terdapat pula versi China, versi India, dan versi global Mengenai jadwal perilisan, situs yang sama menyebut Xiaomi Redmi Note 14 Series Berdasarkan kode nama yang tertera, yakni awalan 2409 Merupakan petunjuk bahwa perilisannya akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 Perangkat ini akan nyadir lebih dulu di China, kemudian India, dan global Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira spesifikasi yang seperti apakah yang kamu inginkan dari Xiaomi Redmi Note 14 Pro Series ini nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tentang protaya seputar teknologi Follow juga akun Instagram kami di atletechnoskore.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton!